Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Pusimator Indonesia Oke kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery ya Ini livery dari Mas Ilham Untuk liverynya ini adalah kapos raya dengan livery seperti Avanti Priority Atau beast Avanti yang menggunakan sleeper beast Untuk modnya ini dari Mas Sanggah Saputra dan favorit Madiwan Bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Akhirnya kita akan mereview untuk liverynya ini Untuk penampakannya itu seperti ini Ini seperti livery yang kemarin ya Yang livery sleeper itu Tetapi ini untuk TO boostnya ini kapos raya ya Dan langsung aja kita review untuk modnya ini ya Mod serta liverynya Untuk di atas ini ada tulisan Scania Lalu di bawahnya ini ada stiker boost anti-oling ya Lalu di sampingnya sini ada stiker angkutan mudik Lalu di bawahnya itu ada tulisan kapos raya Dan di bawahnya lagi ada logo Scania dan plat nomornya Lalu kita bergeser ke bagian samping Untuk bagian samping disini ada tulisan premium suite plus ya Dan di bawahnya itu ada tulisan equator Dan di belakangnya ada logo dari Scania Lalu bergeser ke bagian tengah itu ada tulisan logo boostnya ya Kapos raya express Di atasnya ada air suspension dan logo fasilitas Untuk strippingnya ini keren banget ya Di sini strippingnya ini kekinian serta modern gitu Lalu di atasnya itu ada tulisan Scania Consist Transmission Lalu di bagian belakang sendiri ada logo Scania yang sangat besar Ini ciri khas Scania yang sangat keren sekali Logo Griffinnya ini Lalu kita bergeser ke bagian belakang Untuk bagian belakang di bagian atas ada logo dari Scania Lalu di bawahnya itu ada premium suite plus Lalu di bawahnya lagi ada tulisan equator Kapos raya dan strippingnya yang sangat gagah sekali disini Lalu untuk kepetnya disini Avanti H9 Priority Untuk livery bagian kanan kurang lebih sama ya Dan untuk bannya ini sangat keren banget ya Seperti ada tekstur dari pasir ya mungkin debu atau pasir yang menempel pada ban gitu ya Jadinya keren banget disini Lalu kita cek untuk bagian interior Untuk bagian interior Seperti biasa ya Ini karena armadanya seperti yang kemarin Jadinya kurang lebih sama ya Untuk interiornya seperti ini Dan untuk bedanya terletak pada ini Untuk dashboardnya itu Kalau yang kemarin kan menggunakan Semacam kulit ya Kulit apa ya Kulit boye ya Kalau ini Hitam Hitam sama coklat gitu ya Untuk strobonya kurang lebih sama Dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Saya Beberi Sabtuan Channel Salam Musik Man